Oke lor, pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara menghitung sebuah area atau coupling Ada contoh coupling tanah dengan bentuk yang tidak beraturan Cara menghitungnya bagaimana Ini kalau sudah berbentuk polyline begini, ya kita tinggal klik aja lor Maka disini akan muncul luas areanya Tapi harus berbentuk polyline dulu Polyline adalah garis yang menjadi satu kesatuan lor Namanya polyline Dan polyline harus tertutup, kalau tidak tertutup ya nanti tidak bisa kita hitung ya Misalnya ini saya explode, berarti ini sudah bukan polyline Hanya kalau di klik ya tidak muncul luasnya ya Terus biar menjadi polyline ya ini gampang sekali ini Tinggal di draw, boundary, peak point, klik di dalamnya Enter, ini langsung polyline Jadi ini sudah menjadi satu kesatuan, polyline tertutup Jadi disini muncul luasnya Disini saya menggunakan satuan unit milimeter Jadi kalau ingin dijadikan meter persegi ya Tinggal dibagi 1 juta ya Jadi komanya dimajukan 6 angka 1, 2, 3, 1, 2, 3 Jadi ini luasnya adalah 92,4 sekian meter persegi Terus misalnya disini ada gambar Misalnya ini belum polyline ya Disini ada gambar banyak sekali, ruwat segala macam ya Kita juga bisa membuat polyline-nya dengan cara mengklik areal luarnya Draw, boundary, peak point ya di luarnya juga bisa lor Jadi bisa di dalamnya, bisa di luarnya Enter, ini di klik Langsung menjadi polyline Terus muncul luasnya lah disini Kalau satuan unitnya sentimeter ya dibagi 10.000 Jadi nolnya, angkanya Dimajukan 4 angka Komanya dimajukan 4 angka Tapi kalau milimeter dijadikan meter persegi ya dibagi 1 juta Sekarang lebih telur yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya Mohon maaf Wassalam